Terima kasih. 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 lagu banget ini pasi eh kan lagu banget kan iya iya saya kasih tau lagu banget lagunya apa? lagunya apa Firza? lagunya apa? oh yang saya tanya ya Firza udah tau pak yang saya tanya lagunya apa yang terbuka Hilman 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 lagunya aku suka Tudai Minion sudah lagunya Penget Sevenfold tapi itu pun tuh mama maya oke selesai nah sekarang score itu 4 sama 4 sama 5 sama 5 sama 3 oke pemenangnya adalah Hilman 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 oke nah sekarang kita juga cerita tentang foto yang kita kasih yang kalian ceritakan orang tau sebenarnya bagaimana jalan keruganya ada ada nah ini apa ini Hilman? kenapa kenapa Abdul Rahman cekik dengermu? kenapa itu? nah itu habis lawan Bali akan ada penyelamatan sosial ke apakah itu yang mana terakhir itu penyelamatan makanya mungkin sampai situ kan ada videonya itu Bang Raman pukul-pukul saya sampai gilat kan gemur sekali tuh penyelamatan mungkin siapa yang menindang itu waktu? ini KD itu kalau itu menit 7 7 70 6 sekitar itu lah jadi waktu itu memang Abdul Rahman cekik itu karena mungkin senang ya itu kan juga ini pas Bang Ferdinand cerita gol ini berapa skor waktu itu? 4-0 luar Bali oh iya yang 4-0 ya nah 4-0 itu terus bagaimana misalnya kau disini starter itu? kau disini starter? iya pertama kali starter itu dalam karir oh oh starter dalam karir dalam karir ya pertama kali starter ya clean sheet clean sheet yaa awal kelas kelas hahaha ini bukan bukan saya mau membesarkan kepalanya Hilman siap siap kecil kepalanya saya cuman tapi tapi kalau kalian pernah nonton namanya setiap nonton PSN dan ketika Hilman jadi keeper menolong balu net itu itu apa ya orang bilang memang Hilman tidak bisa kita dibawa urut itu itu orang banyak cuma menurutku ya salah satu kerja kerasnya juga Hilman sampai kenapa bisa dia menurut oke selanjutnya Firzah nah Firzah tadi main balon-balon nah sekarang dia wah ini ini kelas ini kelas ini kelas Firzah kok umur berapa disini Firzah ha umur berapa disini ini umur umur sekarang 2 tahun lalu 2 tahun lalu enggak ini AFW 32 ini 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 yang waktu itu lawan 2019 2019 berarti 2019 atau 20 itu yang lawan yang final iya 20 umur 20 20 tahun, lawan terakhir nih, lawan terakhir sama apa, Thailand, dik, Thailand, 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 oh main di sini ya Firzah ya, main, main, main full, bagaimana, bagaimana waktu kita final kau main, bagaimana semangat, semangat, semangat tetap tinggi sih, semangat juang tetap ada, karena kan belum juga, belum pernah ngerasain dulu kan di final, main piala FF dan, ya lah, yang penting kita main ya, kasih yang terbaik aja, itulah, setelah mati, kelas nih, saya punya jolah ini, saya punya jolah ini, saya punya jolah ini, siapa, siapa pelatih mungkin ini, Bunga? Kusindra, Kusindra Sabri, apa motivasi yang dikasih, Kusindra Sabri di ruang ganti, mungkin ada motivasi yang dikasih, Kusindra Sabri di ruang ganti, mungkin ada motivasi yang dikasih, Bunga sih, secara tim ya, bermain baik aja sih, jangan takut, itu aja. Tantang-tantang yang terbesar waktu kau main di final, apa ya, gue? Tantang-tantang yang terbesar ya, mental sih, mental, tantang yang terbesar tuh ya cuma kena mental, karena gue kena main di final, tapi bisa ngelakin itu semua berkat, diri sendiri lah, individu juga kan, karena, Kalau nggak, individu yang ngapain sendiri susahnya. mendali selama karir itu dan empat medali sama si James kemarin semoga bertambah terus mungkin Hilman juga bisa membanggakan Indonesia segmen terakhir makasih teman-teman yang masih menonton video ini nah segmen terakhir disini kita lebih ke harapan-harapannya kedua pemain muda ini mulai dari Firza dulu harapannya tentang persipakbolan Indonesia yang saat ini sedang lagi hibur dan bagaimana kedepannya harapannya apakah tetap akan diselenggarakan ini atau misalnya kedepannya bisa lebih baik lagi harapannya harapan sebagai pemain kayak Firza ya semoga Liga diselenggarakan lagi supaya kita bisa bermain lagi dan kalau untuk pemain muda lainnya semoga jad latihan, jad berlatih kerja ke rastro jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa apalagi ini tadi saya lihat di media sosialnya PSEC Ibu 16 sudah kumpul nah kuantesi iya benar benar dan iya tetap jaga kesehatan lah iya betul apalagi nanti 15-15 berikutnya sudah ada kompetisi yang mungkin berkewalan nah benar-benar apalagi misalnya juga PSEC juga kan tidak tidak berarti mungkin sudah ikut tenaga internasional PSEC kembali itu terima kasih iman harapan kedepannya tidak kalau saya suka pasti kita berharap semua mencari kembali tersebut apalagi kan kita cari kesehatan sebuah bola nah terus harapan untuk pemain muda karena ada kemarin pembulasi dari kesehatan wajib pemain PSEC 19 kan untuk jalannya nah pasti kami sebagai pemain muda untuk memainkan sebagian dari pemain berumur yang 11 tahun dan kalau memang apa liga lanjut harus memainkan memang karena kapan kalau tidak ada apa namanya jam terbang tidak ada pengalaman semuanya kita dukung untuk memainkan pemain liga kalau lanjut karena saya pribadi juga salah satu orang yang mendukung ya karena kan sudah ada namanya Alipro Alipro kan itu kayak dari beberapa klub-klub punya pemain-pemain akademi itu jadi saya sangat betul ya harus itu ya karena itu nanti yang jadi komen masa depannya tuh timnas apalagi kalian berdua ini tuh istilahnya pernah dan pernah mengikuti TSE juga kumpul dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang terpanggil untuk terakhir terakhir terima kasih iman terima kasih siap sama-sama semoga tetap jaga kesehatan tetap amin siap keluarga siap siap oke terakhir dari saya sampai jumpa kita insya Allah beberapa waktu ketemu jangan lupa bawa oleh-oleh apa jadi tiga bulan ini bangku dapat bulan kau bakal saya oleh-oleh nanti juga saya mau juta muda oke deal teman-teman kalian sudah hari ini dan Hilman oke sampai jumpa 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 selamat menikmati